Hakim pengadilan Negeri Painan memutus perkara tindak pidana pemilu tentang dugaan penggunaan ijazah palsu dengan putusan penuntutan penuntut tidak dapat diterima. Putusan tersebut juga diperkuat dengan putusan banding yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi padang terkait perkara tersebut. Menurut jurubicara pengadilan Negeri Painan dalam putusannya, Hakim menimbang pelaporan oleh pelapor dianggap kadal luarsa, lantaran melebihi batas waktu yang diatur dalam pasal 454 Undang-Undang Pemilu, yakni 7 hari. Selain itu, Hakim juga tidak menemukan bukti dan tanggal pelaporan oleh pelapor kepada bawah selu pesisir selatan, namun hanya terdapat laporan polisi pada tanggal 25 Maret 2024. Namun demikian, menurut jurubicara pengadilan Negeri Painan, Batinta Oktavianus, putusan Hakim belum masuk ke dalam pokok materi, melainkan masih pada syarat formil dan material, yakni pelaporan ke bawah selu. Sehubungan dengan ijazah yang diduga palsu dan digunakan terdakwa untuk mendaftar sebagai bakal calon, belum diputus oleh Hakim berdasarkan dari perimbangan salinan putusan. Pertama adalah tidak ditemukan adanya surat laporan dari pelapor kepada bawah selu, sehingga tidak diketahui tanggal berapa pelapor melaporkan kepada bawah selu. Dan kedua, justru penyidikan dilakukan atas dasar laporan polisi yang dilaporkan itu lebih dari 7 hari. Yang dalam hal ini dari tanggal 25 Februari sampai tanggal 25 Maret 2024. Itu yang menjadi bahan pertimbangan Majelis untuk menyatukan bahwa secara berkas perkara yang diajukan ke pengadilan, hal tersebut menurut Majelis tidak memulih secara formal dalam hal pelaporan, dugaan tidak terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim kalau dilihat dalam putusan hanya berkaitan dengan formalitas penanganan dalam hal dari pelaporan. Nah, untuk mengenai apakah benar terbukti ijazah palsu atau tidak, dalam pertimbangan Majelis Hakim pun belum sampai ke situ. Belum sampai mempertimbangkan apakah benar ijazah itu palsu atau tidak. Dan sampai sekarang berarti itu sempatnya masih dugaan. Kan begitu ya Pak ya? Karena dalam putusan pun tidak disebutkan apakah itu benar adalah palsu atau tidak palsu.